video selanjutnya pada konfior kali ini akan menghubungkan sebuah belt ya assembling kemudian mengassembling kait pada kedua sisinya kait produk yaitu produknya adalah botol-botol minuman dan juga kaleng oke di sini saya mempunyai belt yang sudah saya buat dengan Hai di sini cara extrude kemudian Hai sel dan juga file Hai di sini saya menggunakan belt standar untuk konfior produk dan ringan belt 2 mili berwarna hijau kemudian saya senterkan Constraint Center ya met Hai lingkaran radius pada belt ini dengan roll Hai kemudian saya flush saya ratakan dengan permukaan roll dan saya beri jarak 15 mm Hai jadi harapannya adalah tepat di tengah Oke kemudian belt ini agar tidak berputar ya saya Constraint kemudian angle dan solusinya directed angle permukaan atas sejajar dengan permukaan lendedan atau plat penumpu belt kemudian Hai kemudian setelah belt terpasang kita lihat ya kita double-click dan kita bisa lihat di sini alur belt saya tepat mengenai roll yang sudah saya siapkan dan disini ada driver roll penggerak utama roll ini dan juga roll pada adjuster dan roll pada guide Hai penumpu sehingga harapannya belt ini bisa di adjust oleh roll belakang di sini merupakan ada ovalan dan juga ada di sini sehingga ketika dia didorong maka dia semakin bencang Hai Oke kemudian setelah belt selesai kita assembling di sini di sini diet untuk Hai tepi konfirmnya Hai saya tempelkan di permukaan sini dan juga permukaan ini Hai kemudian saya berikan jarak ya berikan jarak pada Constraint Flush saya ratakan permukaan ini dengan permukaan Hai dengan permukaan Hai plat di sini sehingga ada jarak di bawah kita nanti hitung coba senterkan Hai di sini jaraknya 48 maka Hai kita bagi 248 nya plus yang rata di atas Hai Oke kita bagi dua agar dia nanti berada di tengah yaitu 24 Hai kalau dia semakin ke bawah maka kita tinggal tambahkan minus minus 24 Hai koma ke-2 minus 24 Hai nah seperti ini harapan saya guide ini ada di tepat di tengah-tengah aluminium profile 60 Hai kemudian ada sebuah kenop Hai saya Constraint made ya saya rotasi dulu menggunakan free rotasi free rotasi atau kita bisa menekan tombol G pada keyboard Hai kemudian Constraint permukaan ini dengan permukaan disini Hai ini tidak terlalu detail ya sebenarnya ada bautnya Hai tapi tidak saya tampilkan yang penting secara visual terlihat seperti aktual ya Hai kaitknop kemudian ada adjuster Hai just diet nanti yang akan kita Hai letakkan sah penumpu-penumpu di tengah sini Hai nah center disini agar dia tidak berputar kita Constraint angle Hai bagian atas dengan bagian atas gaitnya sehingga dia bisa di adjust maju-mundur nah Hai kemudian saya ingin memperbanyak kait dan knop dan juga adjuster ini pada konfer ini saya berharap bisa meletakkan dua dua di sisi kiri dan dua di sisi kanan bagaimana cara membuat assembling di dalam assembling besar nah caranya adalah shift ya tekan tombol shift tahan dan pilih komponen mana saja yang ingin kita Hai jadikan Hai jadikan sebuah assembling kecil Hai nah contohnya kenop saya klik tahan shift kemudian saya pilih gaitnya Hai setelah kita terpilih dua part ini kita klik kanan kemudian kita komponen kita pilih demo Hai namakan Hai misalkan Hai misalkan guide kemudian template-nya awas hati-hati kita pilih disini Browse template kita pilih yang metri pilih yang standar mm.iam Hai kemudian direktorinya kita pilih di situ sudah tepat Hai nah setelah kita diberikan pertanyaan apakah anda betul-betul ingin memprosesnya kita klik yes Hai nah mengapa saya tidak menyertakan ini untuk di demo karena saya ingin berharap nanti ini tetap bisa bisa di adjust bisa digerakkan tanpa harus masuk ke assemblingnya Hai jadi misalkan ini ya sedikit contoh kecil kenop ini tidak akan bisa saya putar Hai karena dia sudah terkunci oleh demo assembling di dalam assembling ketika saya ingin memutar ini maka harus masuk ke assemblingnya double klik kemudian saya putar maka dia bisa tapi kalau sudah masuk ke assembling besar dia terkunci tidak bisa kita gerakkan bisa gerakkan ya hanya flus ke komponen yang lain Hai jadi oleh sebab itu pemilihan demo menyatukan assembling dalam assembling harus betul-betul kita teliti kita pilih part yang betul-betul ingin di assembling jangan sampai nanti ini di assembling sedangkan ini kita ingin gerakkan bebas dalam assembling ini itu tidak bisa kemudian kita gandakan ketika kita sudah membentuk demo mode agaknya assembling guide tadi yang kita berikan dia tinggal panggil saja tinggal drag beli kiri tahan Hai kemudian barulah kita free credit constraint mid permukaan ini dengan permukaan aluminium profile klik Oke kemudian saya maaf saya ratakan constraint plus dengan permukaan ini dengan permukaan ini Hai klik Oke Hai kemudian untuk bagian ini juga klik kanan constraint mid permukaan dengan permukaan play kita biarkan dulu kita fokus made Hai kemudian kita free protect Hai nah kemudian constraint plus Hai ini dengan ini Hai kemudian flush Hai ini dengan ini Hai sehingga dia sama-sama bergerak kemudian ini kita free rotate the constraint Hai constraint made permukaan dengan permukaan Hai tadi sudah ya maaf kita hapus metnya karena ada double Hai nah Hai Hai tarotet kita tinggal plus yang tadi rata atas rata samping Hai kemudian klik Oke Hai kemudian ini nanti kita perbanyak ya Hai jadi untuk it video kali ini cukup sekian untuk penambahan guide sisi kiri dan kanan dan juga belt semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih terima kasih selamat menikmati